BBMT 3 itu kita sudah sesuai, menyambung. Gak banyak orang berkali dulu, gue nanti kerjaan. Kok gak cocok ini barengnya. Seperti gak cocok. Sebelum nanti diserahkan pada yang beli amanah, ditampilkan dulu ini. Masyarakat sangat, ini terbatas dari jauh-jauhnya. Juga korum sangat baik bagi kami. Terima kasih sekarang, terima kasih. Kamu serahkan sepenuhnya pada moderator. Moderator. Kalau dalam kelakaran di diskusi-diskusi itu, moderator itu kotanya jepul, kotanya kotak. Terima kasih. 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 Yaitu, apa jabatan itu tidak boleh dihidrat, tidak boleh menolak. Jadi kalau minta jabatan, uangnya tidak boleh. Tapi kalau diamanan itu juga tidak boleh menolak. Nah, itu jabatan itu tidak boleh menolak. Minta-minta lagi, sampai selesai ini, ini perlu diambil. Nanti, kalau misalnya berakhir itu juga berapa-apa lagi. Jadi nanti, misalnya ini ganti kemimpinan kami di bawah ini. Bahwa ini selatu lokim tetap terjalin. Jadi kalau perlu ya kenal-kenalkan ini. Jadi sudah dikenalkan, bahkan juga ada Pak Ayah. Jadi itu kenal-kenalkan. Teman-teman saya bisa disambungkan. Ini waktu ikan yang ngurusi mahasiswa. Jadi ada ikan itu makanya ngurusi mahasiswa. Kalau mau belajar. Bapak awan juga. Ya, itu aja itu. Satu-satu. Satu-satunya mahi-mati-dia. Enggak tau, diseleksiin. Waktu ini ustaz. Belumnya dari pesan brand itu, biasa mimpin tahirah dan sinar, sekarang bukan masing-masing Rumah masing-masing sudah beli tahirah, tidak beli tahirah Ternyata, kebalasan dapat surat dari makhluk sekolah gitu Bapak eskrip, bapak eskrip, bapak eskrip Itu dinedah untuk memimpin, tak terjerah Dikirah nggak bisa, ya biasa Itu yang mau bandiyakku itu Masih ada, Grücang Dan biasa kelengkanya Urstaz Kouririn, kalo diserta UTS Empaknya Kouririn, Famingamngarja Istad Kouririn saja Ada U-A...IJJ-U-A apalagi really Dia perokes Saya kira itu, berasa refill Bisa Whereas Lineen, bandit Rider keluarga yang belum Ustadz, orang tentunya juga Terima kasih Saya selaku pembelajaran menyerahkan ke Pak Imam Mareki untuk membimbing jalannya terjidik. Kepada Pak Imam, waktu dan tempat kita bersilapkan. Terima kasih. 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 masyarakat yang saat itu juga sebagai masyarakat ekonomi Asia, yang juga salah satunya juga menjadi hal yang harus dipikirkan di masa mendatang untuk kita, Jakarta Indonesia terutama. Secara makro memang kami melihat perubahan-perubahan ini harus memang segera diantisipasi. Karena memang kami melihat secara bentuk fisik teritori sebenarnya memang negara punya batasan, tapi dalam ilmu bisnis, sudut pandang kita mungkin akan berbeda. Karena dalam dalam lepas pastinya tidak ada teritori, tidak ada batasan. Jadi bahasa kerennya sky is the limit. Jadi kalau kita melatasi diri kita ya otomatis kita pun nanti akan terjajah secara ekonomi. Exodusnya kemudian pekerja-pekerja dari luar masuk ke dalam kita itu juga salah satu gambaran tentang gimana juga peran sebagai manusia kita juga harus baik dan kemudian berkembang dan kemudian menyelesaikan di era dan zamannya. Dari sisi makro nya seperti itu kalau kita balik ke mikro nya tentang kemudian akhirnya memperluci kepada peran BUMD itu sendiri. Saya pernah bicara dengan Pak Juri selaku kepala badan BUMD menyampaikan juga berbicara diskusi tentang peran serta BUMD di Jakarta. Jakarta salah satunya menjadi capital city yang memang saat ini benar-benar menjadi tolong ukur perkembangan kota dari kota-kota yang lainnya yang ada di Indonesia. Kalau melihat dari perkembangan ini sebenarnya Jakarta punya keistimewahan walaupun secara kalau dari sudut mandang suat analisis tetap kita memiliki juga permahan. Ada hal-hal yang memang kita secara potensial kita tidak bisa kembangkan. Karena memang kita lebih banyak pola konsumtif masyarakatnya lebih kuat dibanding kemudian kita pola hilir, pola sumber daya yang memang sebenarnya kita sangat berbatas. Dari itu juga Jakarta juga memiliki sebuah keistimewahan di mana peran serta pemerintahnya sudah cukup luar biasa karena kita adalah capital city di kota-kota dari sebuah desara. Sehingga menuntut banyak hal dan kemudian akhirnya pemerintah juga menyiapkan berbagai macam hal. Baik dari infrastruktur pembangunan fisik maupun infrastruktur keuangan. Balik lagi kepada BUMB itu sendiri di Jakarta kita juga salah satunya memiliki perang terhadap permodaran yang cukup baik. Dan bentuknya sebuah BUMB di kota itu sebenarnya sangat membantu perang pemerintah tolak yang memang pastinya lebih banyak kepada fungsi regulatif dibanding kemudian fungsi eksekusi atau fungsi eksekusi yang memang harus dilakukan. BUMB itu sendiri saya pikir merasa memang perlu dikembangkan secara cepat melihat perkembangan kota, perkembangan sebuah perubahan market, perubahan pasar yang luar biasa. Saya melihat juga salah satunya dari sisi pasar jaya salah satunya memiliki potensi yang luar biasa yang saat ini ada di Jakarta. Mungkin hanya satu-satunya di Indonesia kota yang memiliki titik 153 pasar tradisional di kota, di Jakarta. Kalau lihat dari Surabaya, Bandung, Medan, kota-kota besar, 5 kota besar di Indonesia, saya melihat tidak ada sekuat dan sebanyak ini. Jadi kalau mau dibuat komparasi pasar pun juga saya kesulitan untuk mencari komparasi. Karena memang tiba-tiba perusahaan ini memiliki aset yang luar biasa dengan tempat-tempat yang sangat strategis. Tempat sarana untuk mendorong perekonomian kota, perekonomian masyarakat kecil yang nantinya memang menjadi inkubator dan kemudian peran sertanya membuat kesehatan sosial itu di level bawah itu semakin meningkat. Nah peran ini yang kemudian saya lihat di Jakarta sangat berbeda seperti di kota-kota lain. Dan inilah potensi antara kurang dan lebihnya kalau kita bicara suatu analisisnya. Kurang lebihnya di mana memang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya otomatis perusahaan ini, BPD ini pun juga akan tidak berfungsi secara maksimal. Melihat peran itu juga ternyata Jakarta juga memiliki sebuah keistimewaan kita bagian dari 22 persen partisipasi terhadap nasional dalam mengendalikan inklasi. Jadi ketika Jakarta itu tiba-tiba terjadi sebuah anomali, otomatis akan kemudian berdampak kepada nasional. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan sekaligus juga sebuah tantangan besar buat kami di BPD Jakarta ini benar-benar perencanaan untuk merapikan diri gimana caranya peran serta BPD Jakarta ini akan menjadi baik dan bisa dianggalkan oleh pemerintahnya. Karena dari sisi lain di level eksekutif, birokrasi, pastinya akan banyak kesulitan tentang melakukan gerakan-gerakan seperti layaknya perusahaan-perusahaan BPD yang memang mereka memiliki. Karena memang keterbatasan terhadap sebuah tantangan undang-undang yang memang sudah diatur. Saya sedikit ingin flashback tentang Pasar Jaya, walaupun saya yakin saya di sini ada Pak Juli, ada Pak Liadi, senior saya, Pak Dubari yang memang pastinya sudah sangat mengerti tentang Pasar Jaya. Tetapi ini saya ingin sedikit mengupdate sesuatu yang sebenarnya peran ini sudah harusnya disiapkan dari sebelumnya. Karena memang sebenarnya peran ini memang perlu dilakukan oleh perusahaan, terutama Pasar Jaya yang memang salah satunya dimiliki 100% kepemilikan oleh pemerintah. Ini berhubungan dengan perkembangan jawatnya, berhubungan dengan budayanya, sosialnya, dan kemudian ada juga efek-efek sosial ekonomi yang juga bisa dirakul dalam proses-proses perubahan ini. Saya minta Anda ada videonya? Ini kebetulan waktu itu saya filmkan video ini karena memang waktu itu kita sempat berjaya bareng sama Disko Minfo untuk dimintai beberapa slot video perkembangan masyarakat di perusahaan yang waktu itu Pak Kanda sendiri yang memang sudah pernah meminta. Terima kasih. 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 Birokrasi itu sangat penting Jadi kita tidak menghilangkan proses birokrasi ini Tetapi bagaimana caranya kita melakukan simplifikasi proses itu Nah ini yang saya lihat Waktu itu sempat berdiskusi juga sama Pak Akraban Waktu itu tentang bagaimana kita Pernah tidak kita kepikiran untuk membuat holding Untuk misalkan property aspek Kemudian pangan aspek atau transportasi aspek Kenapa? Karena memang Kalau bicara aspek transportasi Kalau kita bicaranya dari satu Pohon semaga apa Rantai pohon yang memang tidak putus Sebenarnya akan mengudahkan proses komunikasi Yang lebih baik Bicara siapa yang menjadi lidik sektornya Di transportasi Siapa yang jadi sektor di pangan Sebenarnya tinggal balik lagi Kepada perusahaan atau BMP mana Yang memang bisa nantinya berperan lebih banyak Dan saya melihat dari pasar biaya sendiri Kalau bicara tantangannya ke depan Kalau kita tidak cepat melakukan sebuah Aksi respons yang memang Melihat akar yang berubah Saya khawatirnya Atau berpikirnya Seperti kita Tidak akan siap menghadapi Sebuah era digitalisasi Yang kita tahu saat ini City 4.0 ini orang Tidak tahu wujudnya keapa Tapi ternyata Sifting ini terjadi di masyarakat Kalau kita lihat di cara online gitu ya Proses online ini sederhana sebenarnya Orang cuma jual beli jual beli yang sebenarnya bisa dilakukan di all-star konsep gitu ya Tetapi ternyata itu dampak ekonominya luar biasa Teman-teman semuanya Bapak Ibu semuanya disini bisa tahu Pertumbuhan ekonomi di Jakarta melibihi pertumbuhan ekonomi di nasional Tapi orang merasa bilang kok kayaknya sepi-sepi Karena melihatnya secara mata Oh kalau di mal itu terjadi proses degradasi kemudian pengunjung Otomatis diangkatnya sepi Padahal ternyata Diluar itu ada proses pertumbuhan ekonomi yang kita gak tangkap Real sektor itu ternyata diambil marketnya 40% Sudah yang saya baca dan tercatat Itu mengambil market secara digital Jadi ekonomi digital ini udah masuk ke level itu Payment gateway, fintech sudah masuk ke sana Dan khawatir kami adalah Regulasi terhadap proses transaksi digitalisasi ini gak tertangkap oleh regulasi Atau belum Sehingga membuat ini jadi prosesnya luar biasa berdampak kepada Pertumbuhan ekonomi secara mikro Tanpa disadari itu tidak terlihat Sementara pertumbuhan ekonominya kita agak asal lebih besar daripada nasional di tahun 2018 Ini membuat kita harus berpikir cepat Berpikir cepatnya sebenarnya proses ini sangat bagus ketika kita bicara dulu Masyarakat tentang gimana caranya kita menjadarkan-makan ada Biasanya gak bicara selalu mengkak ya Mengkotomat terakhir bahasanya soalnya saya akan ketemu musuh gitu Karena kita tahu di ekosistem ekonomi kita middleman itu masuk dalam kriteria ekosistem kita Believe it or not Bahasa sekarang itu konsolidator lah gitu Kalau bahasa lemah, bahasa pengolah kan agak kasar gitu ya Tapi sadar tidak sadar memang ternyata middleman itu ya kemudian menguasai perekonomian real Mereka bisa memanfaatkan ruang geraknya kita Karena memang kita gak punya, pemerintah gak punya tempat untuk mengkonsolidasi yang memang harusnya dikonsolidasi Contoh sederhana seperti fungsi bulok tentang geras Kenapa pertanyaannya kita memang saat ini dianggapnya belum suasembadah bekas Kalau saya bilang sebenarnya sudah gitu ya Cuma kita gak bisa tahu sebenarnya gerakan itu ada dimana Gerakan suasembadahnya ada dimana Kemudian kita bicara inflasi Tiba-tiba Indonesia, hanya Indonesia yang punya elemen cabai sama bawang itu masuk dalam komponen inflasi Saya gak lihat di India masuk bawang bombay dibandingkan inflasi Tapi di kita masuk pak Sementara kita gak punya teknologi pak untuk itu Kita gak bisa mengkonsolidasi Sehingga ketika ada harvest, ada panen raya Ada gerakan buang cabai di jalanan Ada gerakan buang bawang di jalanan Karena harganya luar biasa Jago cuma 2000 rupiah per jilo Kalau kemudian kita gak guru-guru siap untuk melihat ini Otomatis ini akan gampang atau mudah terjadi sebuah Proses-proses ketidaksimbangan perekonomian Inflasi tiba-tiba cuma karena cabai hari ini Kalau gak salah proskota kemarin ada masuk di headline Karena mungkin politiknya sudah mulai sedikit Ini headline masuk tiba-tiba cabai harganya mahal Bener pak, cabai tewe harganya mahal hari ini 38 ribu pak Tapi itu cabai tewe pak Yang partisipasinya hanya 10-10% dari total kebutuhan cabai Jadi ada saudara cabai-cabean pada bulu Jadi ada rumput cabai yang memang dibutuhkan di Jakarta Ada 4 jenis cabai Jadi ada cabai keriting merah, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, dan cabai tewe Terbesar ini aja cabai keriting merah Jadi kalau lebih orang bilang kemudian bahasanya cabai Dianggapnya semua pak Padahal yang tiga ini gak ada apa-apanya pak Nah ini harusnya salah satunya juga jadi dari fungsi komunikasi nanti yang saya akan sampaikan juga Dari sisi ini kami melihat adanya proses digitalisasi ini sebenarnya membantu menyerahkan mata-mata rata ini Sampai kita gak tahu dalam waktu dekat 2020 bisa jadi tiba-tiba petani bisa jual langsung ke user pak Tinggal lewat marketplace yang mana nih yang kemudian bisa memanfaatkan ini Nah ini sudah menjadi suatu hal yang saat ini menjadi bahasan yang luar biasa Pertanyaan sekarang pak Siapa yang nantinya akan mempunyai manfaat besar? Nah kalau saya bilang peran sarka BUMB ini harus kemudian membaca ini semua Sebagai tantangan-tantangan bisnis yang memang harus jeliat Di luar dari sisi birokrasi yang memang kita tetap harus jelaskan Jadi kembali ke peran pasar, peran BUMB itu sendiri pak Saya melihat Jakarta bisa menjadi salah satu contoh Kita gak usah bicara negara Singapura dengan pola forwarding tema setnya yang luar biasa besar Kita gak perlu bicara tentang Petronas dan lain sebagainya Tapi kita kalau bicara karakter dari Jakarta Jakarta itu jadi tamat mininya Indonesia Yang mempunyai kekuatan BUMB-nya yang cukup luar biasa Yang memiliki BUMB yang sudah saya pikir cukup lengkap Dalam konteks ini saya juga kadang-kadang berpikirnya Kalau kita bicara hulu-hulu etusinya tentang pengadaan panang yang harus ditengkapi oleh Jakarta Sebenarnya antara pasar jaya, food station dan tanah jaya Harusnya sudah satu pohon pak Jadi satu pohon ranting yang memang tidak boleh putus Mereka gak bisa bergerak seporan ke arah yang kemudian dilakukan oleh kita sesama Jadi pembetukan holding ini saya merasa penting supaya kita tidak melakukan hal yang sama secara bersamaan Kadang-kadang kita melakukan pekerjaan satu pekerjaan yang sama oleh banyak orang Sementara kita kalau bicara hulu-hulu etusinya kita menghindari adanya proses turbulensi Beragunya antara pekerjaan yang satu yang dengan pekerjaan yang lain Pekerjaan yang sama ya Pak Itu dilakukan oleh satu orang atau satu organisasi Dan ini yang kemudian kalau saya pikir Ini bisa kemudian dihindari oleh pemerintah Jakarta Dengan memikirkan sebuah proses-proses penyatuan dalam bentuk holding Untuk menggerakkan perlukan pekerjaan yang pemerintah Kita bicara properti sebenarnya kita punya properti Harusnya pasar gak lagi berfungsi untuk pemerintah mengatur aspek propertinya Karena nanti akan ada pasar dengan bisnis propertinya Sementara kita punya bisnis properti yang perusahaan BNB yang memang sudah Pastinya sudah lebih kumpul dan profesional dan begitu Jadi kita mengerjakan sesuatu yang sama Tapi dengan banyak orang Jadi ini yang kemudian produktif Sekali lagi ini sharing yang bisa saya berikan Tentang pasar yang Kalau melihat dari judul dari FGD kita hari ini Saya kok ingin menyambut Apakah memang ini bisa dilakukan lebih cepat lagi Terutama konggungan sisi pemerintah Yang konggungan sisi itu pasti Pak Gubernur yang menguruskan Karena dengan seperti ini Tantangan kedepannya tentang pola-pola market yang berubah Bisa segera diantisipasi dan kemudian bisa memanfaatkan Pelan serta BNB-nya menjadi lebih baik lagi Last but not least sederhana Tentang program bekerja pemerintah Banyak hal yang sebenarnya bisa juga dilakukan sama BNB Itu sudah menjadi captive bisnisnya pemerintah Captive bisnisnya BNB Sederhana seperti tadi saya sampaikan tentang jalur distribusi Sebenarnya kalau pemerintah mau Bisa aja kita menggunakan jalur distribusi dari pihak swasta Kita bisa minta tolong atau minjam Jangan mau lagi to be dengan swasta Tapi peran perusahaan BNB-nya sendiri akan juga tidak keriakan Nah sekarang kan perusahaan BNB-nya itu diajak untuk kemudian Di mana mereka untuk kemudian Mendeveloperi mereka Dan melakukan diversifikasi usaha mereka Sehingga mereka bisa melakukan ini sendiri Karena saya melihat Sampai kita gak boleh bergantung sama swasta juga Jadi kalau bicara kemarin tentang pangan Saya sempat sampaikan ke asisten perekonomian Harusnya perdapangan ada Sehingga kita bisa Pemerintah gak bisa sekedar hanya kemudian menjadi regulator Pemerintah harus bisa intervensi Cara intervensinya adalah kemudian dengan ikut bermain Tetapi supaya tidak terjadi pola tendensi monopoli Harusnya dibuat sebuah regulasi Tentang threshold berapa persen kita harus melakukan intervensi Dan di aspek apa yang kita harus lakukan Jadi kemarin ini saya sempat kemudian juga sempat berdiskusi Sehingga kita gak selalu setiap saat Ketika kita ingin melakukan penetrasi terhadap Program peruangan kerja pemerintah Gak perlu berbenturan dalam pemerintah sendiri Seperti BWD dipanggil sama KPU Sebenarnya gak perlu BWD dipanggil kita Kenapa? Karena kita udah tahu Kita sebenarnya gak membuat ini termonopolis Tetapi Harusnya memang ini saling mendukung Antara regulasi pusat sama regulasi daerah Dan ini yang menjadi harapan kita Kami yakin saat ini semua mata sudah Melihat dan kemudian mengetahui persis Apa yang saat ini menjadi tataan kita bersama Sekecil ada suatu hal Caranya saat ini kita menjaga Ekonomi kecil yang saat ini sedang tumbuh Dan akan tumbuh ini untuk bisa Sustainable Dan kemudian berkembang Dan keluar mereka keluar dari fungsi Tempat inkubator yang mereka miliki saat ini Itu terpenting karena Kita tahu krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998 Pada saat itu Yang bisa membuat kita bertahan itu Si UMKMnya tidak mati Urusan besar banyak yang mati Pak UMKMnya yang Kemudian membuat ini menjadi Menjadi tidak mati Jadi waktu itu Indonesia diselamatkan Sama UMKM pada tahun 1998 Saya melihat aspek itu Memangkannya kemudian saat ini Marahkan kami Yang kami ini menjadi salah satu Fundamental ekonomi kecil pemerintah Untuk dijaga dan dikembangkan Dan itu ya kemudian Kenapa kita melakukan program-program Lewat pasar jaya Untuk kemudian Memberdaya gunakan Tempat-tempat yang kami Kami bisa Termasuk organisasi Itu yang bisa kami inisial Benar-benar bermanfaat Kalau memang ada Hal-hal yang mau Kita diskusikan Saya sangat terbuka Dan senang Untuk bisa diskusi bersama Gimana caranya Kita membuatnya Pertama menjadi Kota Percontolan yang baik Untuk bisa dilihat oleh Kota-kota lain Terima kasih Kita terpukar di Masa-Malakum Atau-Malakum Kita masuk Membicara lebih banyak juga ya Para diskusinya Setelah Bicara selesai Baru kita Ngobrolnya Biar disuruh lain Silahkan Terima kasih Terima kasih. 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 tahapan, yaitu satu adalah harus dilakukan survei origin destination selama ini belum ada survei yang penting mengenai origin dan destination karena memang karena memang banyaknya perubahan area-area pengembang dan lain sebagainya wilayah pemukiman dan bisnis, ini perlu dilakukan pemetaan, ini sangat penting karena untuk presisinya pembukaan rute agar tingkat okupansi dari Jakarta maupun transportasi lain optimal dengan optimumnya transportasi rute tersebut maka subsidi akan menjadi optimal sekarang terus bilang kami masih banyak pembukaan rute baru yang memang kosong karena memang satu sosialisasi kemudian tidak tepatnya sebuah TUD dan sebagainya nah ini menjadi penamping untuk melakukan penakaan secara keseluruhan kemudian menempatkan angkutan rel sebagai peranggilan dimanapun angkutan rel itu harus ada langitannya Anda yang memang dekat TUD tingkat jalan saja seperti di Kalibatang kemudian di Bogor sudah ada TUD itu tingkat jalan tapi yang perlu angkutan lanjutkan ini perlu juga dijadikan di selanjutnya dan perlu ada angkutan lanjutkan angkutan plus perlu dioptimalkan sebagai feeder first mile maupun yang last mile misalnya dia dari rumah harus menaik kendaraan sesuatu kendaraan kemudian turun dari kisah api juga ini juga perlu adanya angkutan lanjutan yang memang nyaman tidak cuma angkutan yang asal asal jalan asal belinding asal angkut-angkut yang ya sekarang kami terserang sebetulnya dengan berat hati mengakuisisi angkut-angkut yang ada karena tidak memenuhi aspek sesuai dengan SPM dari Kementerian Kehubungan di mana angkut itu operasi sehingga kami kemarin membuat protokol untuk angkut itu menggunakan IRS Pemutar salah satu untuk protokol kemudian yang kedua adalah perlu segera dilakukan perubahan spesifikasi untuk pes kecil agar penyamanan yang meminta pengguna transportasi mobil sejak daya kelas kemana kemudian yang paling penting adalah fasilitas pengguna integrasi antar modal yang menjadi prioritas pertama di selenggadakannya transportasi seperti Skywalk atau Stalia ini tidak bisa dirilih nah ini perlu nanti di dalam usulan saya integrasi sistem pembayaran saat ini pembayaran itu terkendala satu akan susah top up kemudian kartunya kartu bank yang berbeda-beda berbeda-beda bagi penasyarakat tidak apa-apa tapi menelitkan bagi sistem di dalam antar modal sehingga ini perlu diputuskan oleh mungkin dari bank profekai haruskah bank itu mengikuti transport atau transport mengikuti bank kejadiannya seperti sekarang ini dengan sistem berbagai mana mengikuti bank akhirnya tidak bisa mendapatkan kecepatan transaksi efeknya adalah antrian yang cukup banyak berbeda dengan KCI KCI memiliki kartu sendiri kartu berlangganan sendiri yang mendominan bank itu ikutan Transjakarta karena sistem tiketingnya itu disumbang oleh bank diberikan oleh bank mereka mau berinvestasi di kita untuk membuat sistem tiketing maka sistemnya ikut 6 bank yang berpartisipasi itu ada 6 bank BNI BRI Manili BCH Bank DKI Tulawi Bank BGA sehingga cukup kompleksis mengakibatkan ada yang lampat dan cepat ini mengganggu kenyamanan sistem bank dalam penyelenggaraan WMN pengelola bayar maspot ada beberapa kesamaan yang penuh pemikiran lebih detail jadi sebetulnya sistemnya sama tipe-tipe sistemnya begitu saja ada front-hand ada back-hand penggunaan kartunya juga kartunya kemudian perawatan infrastruktur ini ada kesamaan antara Jakarta terhadap perawatan perawatan halte trek jalur plastik kemudian halte station signaling dan elektrifikasi sebagai gambaran KC ini untuk trek maintenance di handle oleh perusahaan tidak di handle oleh di handle oleh KC seperti ini dia hanya terkait elektrifikasinya saja tapi urusan trek jembatan dan sebagainya di handle dalam kecil hidup perusahaan Ini dalam musulah ini kami coba apabila dimanjikan kedepannya perlu adanya kesatuan sinkronisasi pengelolaan gigating system. Yang kedua berada sinkronisasi perawatan infrastruktur. Karena infrastruktur ini tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Misalnya, kalau dari antara MRT, KCI, LRT, ini sama-sama sebetulnya ada pemirikan. Kalau memang ada sebuah BUMD khusus untuk infrastruktur yang mengelola maintenance, sehingga BUMD ini bisa fokus ke operation, sehingga bisa lebih optimal. Termasuk juga pengelolaan perestarian. Skywalk, dan lain sebagainya di pasar dunia. Ini perlu mengadanya pemikiran lebih lanjut. Sehingga kami coba untuk bisa memberikan masukan dengan jumlah penumpang calon pemanggan yang cukup masif ini. Kita tidak menyangka darinya 70 ribu di hari ini pun menjadi 150 ribu. Itu sudah di luar daya tampung sebetulnya yang di-MRT. Itu pasti akan menjadi suatu, dimanapun railway menjadi suatu tramway dan kapasitasnya harus memang besar. Maka perlu diganti lagi apakah memang kendaraan-kendaraan rel yang berbasis kapasitas besar atau kita cukup yang kecil-kecil saja. Ini yang perlu ada kasihan lebih detail. Mengingat pengalaman dari MPRT, nanti ada LRT Pak, walaupun dari pelapak gating baru 60 meter. Maka akan langsung ke Lantana Abang dan sebagainya. Ini yang perlu menggunakan 3 kapasitas yang sama besar. Karena kalau momentum ini bisa sukses, bertransformasi dengan adanya MRT, minat orang berani untuk bertransportasi publik. Ini akan momentum yang baik untuk bisa setim ke ramputan masal. Masal keadaan yang sekarang ini, jangan menjadi sesuatu yang mengecewakan. Kita makanya mencoba untuk berintegrasi, gigating juga kita integrasi. Tapi ke depannya, mungkin untuk masukkan di tahun 2020, perlu ada perbaikan ke depannya untuk bisa lebih baik lagi dari berbagai macam yang seperti yang saya usahkan di gigating maupun pengelolaan di kelas kapasitas. Itu Pak, kira-kira dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Masa lu udah terserah? Sudah, set. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa-masa. 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 Terima kasih. 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 Kalau transportasinya bagus, infrastrukturnya bagus, akses, yang kemudian bisa menurunkan inflasi. Karena peran pemerintah daerah di sisi muleter, lewat transportasi itu adalah untuk menurunkan inflasi. Nah ini tentu akan membantu sekali bagi pemerintah daerah, belajar di sisi wiskal, kemampuan kesejahteraan karyatnya, maupun juga tersedia pelayanan kubung sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diharapkan. Namun ada beberapa tantangan pengelolaan. Tadi saya inginkan kembali, BMJ ini 297 secara umum, produksi profit atau produksi pelayanan. Jadi ini harus clear, mungkin juga ada satu BMJ yang setengah setengah. Mungkin ada 7525 atau yang 100% profit atau 100% pelayanan. Dengan kita bisa memposisikan, memposisikan seperti itu, maka ini akan membantu ketika kita berhubungi dengan, terutama dengan lebih sati. Ya karena biar lebih latihan itu sangat konsum terhadap berapa banyak penggurusi Anda. Namun di sisi lain, lainnya akan melihatnya apa pelayanan yang Anda berikan. Kemudian yang kedua tentu kepemilikan pengelolaan aset. Nah aset ya, jadi aset ini terkait dengan entitas dari webnya itu sendiri. Jadi apakah dia perusda, atau dia tadi PT pasirawan terbatas. Kalau perusda, ini dalam pencatatan, saya tidak tahu mungkin nanti dikoreksi kalau salah, pencatatan asetnya, ini bisa dia menjadi bagian dalam raca sendaerah, kalau dia perusda. Karena belum bertindak sebagai entitas bisnis. Nah ini juga kadang-kadang menjadi dilema ketika ada keputusan-keputusan strategis yang harus diambil oleh Biondi secara cepat. Kemudian yang berikutnya adalah sumber pemodalan. Dan sebenarnya sekarang didorong ya, baik secara nasional adalah pembiayaan-pembiayaan non-ABBN. Kalau non-ABBN kan PINA ya. Nah kita berlarang ke depan, ya di KIA Jakarta juga ada PIDAR, ya pembiayaan non-ABBN maksudnya. Jadi Biondi secara ini strategi dari teman-teman Biondi ini kemudian bisa mempersuasi, ya maksud untuk bisa berkolaborasi di dalam penyediaan barang publik ataupun servis yang disediakan. Yang terakhir tentu dalam pembelian keputusan bisnis tadi. Ada tiga hal dalam tata kelola Biondi yang kita masukkan, ya dari sisi prinsip teori ekonomi yang pertama adalah symmetric information. Symmetric information ini bisa saja informasi yang tidak setara, ya antar Biondi, antar Biondi dengan pemerintah. Oleh karena itu penting dibangun trust dan networking. Holding itu bagian dari cara kita membangun networking within interest yang sama. Tentu juga harus ada trust. Trust antara rakyat dengan pemerintahnya, pemerintah terhadap rakyatnya, antar Biondi dan seterusnya. Kemudian juga ada prinsip, ya kalau kita belajar di ekonomi adalah first selection. Ya bagaimana Biondi ini bisa mengambil keputusan yang memang mungkin ada komponen resiko. Ya tapi ada ekspektasinya besar. Nah ini tentu ketika dia sifatnya sebagai perusda, ini tentu agak susah. Karena tak di birokrasi terlalu manda. Ya yang disamakan tadi. Nah ini tentu harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah moral hasard. Yang moral hasard itu artinya bagaimana ada perilaku-perilaku yang harus kita padari, agar semua sistem ini berjalan dengan baik. Karena disitu ada yang disebut dengan agensi problem. Bagaimana caranya? Ya bisa melakukan dengan sistem teknologi, ya membasiskan teknologi, atau mungkin dengan ada pengawasan yang secara tersistem dengan baik. Kemudian bagaimana strategi terkait dengan peran BMD dalam RKPD. Karena ini tournya seperti itu ya. Pertama, saya tidak bisa membedah secara detail BMD, beberapa BMD itu. Namun mungkin saya secara umum saja. Karena sebenarnya di KIS Jakarta itu sudah punya 60 program KSD. KSD, kegiatan strategis pemerintah daerah. Saya kira ini waktunya ya, teman-teman dari BMD itu attach ke masing-masing program strategis sesuai dengan visi dan misinya. Karena mereka punya SDM, punya kapasitas, dan seterusnya. Dan itu tentu akan membantu dalam sinergi dengan visi dan isi kepala daerah. Jadi daripada kita mencari sesuatu yang baru, lebih baik yang sudah ada, bagaimana kita punya peran di situ. Kemudian tentu itu akan membantu terjadinya harmonisasi dengan program dalam RKPD terkait. Kemudian yang kedua, kemarin di Musrembang 2019 yang minggu lalu, Pak Gubernur juga menyampaikan beberapa proposal yang sangat besar sekali jumlahnya. Saya kira itu juga peluang untuk bisa tersikit situ. Kemudian seperti yang berikutnya tadi, sebenarnya sama dengan yang disampaikan pendidara sebelumnya, adalah bagaimana pemetaan peran BMD ini. Sebagai entitas untuk memproduksi layanan, bermanfaat bagi performa makro atau mengutamakan keuntungan bagi PAD. Berikutnya tentu diharapkan, apakah dengan strategi holding, apakah dengan strategi simplifikasi, dan seterusnya. Itu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antar BMD dalam rangka. Ini dalam rangka, berbagi peran dalam rangka yang supply chain. Supply chain yang panjang, dari kegiatan produksi, barang, jasa, dan pelayaman masyarakat. Saya kira itu setiap, setiap BMD dengan ekspertis masing-masing, dengan visi-visi masing-masing, dengan kealian masing-masing, bisa ngambil bagian-bagian. Tadi, PD Pasar Jaya, misalnya dengan logistiknya, itu bisa berbagi peran. Karena itu, kalau di term management itu ada namanya competition. Ya, cooperation dan competition. Jadi, bekerjasama atau berkompetisi. Bekerjasama dalam networking yang besar, namun berkompetisi di dalam apa? Ya, mungkin bisa memberikan kontribusi terhadap dewenyum pemerintah daerah, atau memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, ini, ini penting. Kemudian, sekarang di era yang secara nasional, itu kita selalu dorong adalah orientasi money flow program. Jadi, bukan money flow mansion. Jadi, harus melihat tujuan bersama, kemudian kita petakan. Bagaimana setiap institusi, setiap lembaga itu punya peran di dalam mencapai program bersama tadi. Nah, tadi yang sudah disampaikan, yang terakhir adalah memperhatikan dinamika ekonomi nasional, demografi DKI Jakarta, nasional dan internasional. Contoh, distribusi penduduk, ya, di mana sekarang udah, Pak, generasi milenial. Kemudian, tadi bonus demografi. Itu saya kira, ya, BWD-BMD bisa, ya, terutama yang berbasis konsumsi, itu bisa merestruktur dirinya untuk bisa atas ke situ. Ya, pemanfaatan teknologi. Kemudian, kalau dalam konteks, apa, kawasan industri, saya melihat bahwa di DKI Jakarta udah terjadi perilaku suburbanisasi. Ini tidak hanya DKI, Jabodetamek. Jadi, udah banyak perusahaan-perusahaan yang pindah, itu dalam ekonomi regional, itu disebut suburbanisasi. Ya, mereka udah mulai pindah, dan itu berarti harus, apa, mungkin kawasan yang sebelumnya diuntukkan untuk industri manufaktur bisa berubah. Menjadi apa? Misalnya, side park. Artinya, dirubah menjadi produksi jasa. Ya, produksi jasa, bukan lagi produksi manufaktur. Karena apa? Karena kalau manufaktur, biasanya yang butuh apa? Selain akses transportasinya, selain terhadap bahan-bahan, namun juga upah buruk yang minimal. Nah, kalau kita udah gak kompetitif, berarti kita harus berpikir yang lain. Nah, itu mau tidak mau adalah side park, atau service terhadap biasa. Kemudian, kita udah tahu mengenai peran industri pariwisata yang secara nasional sekarang udah nomor dua, dibawah CTO. Artinya apa? Artinya DKI Jakarta sebagai ibu kota negara harusnya bisa berkontribusi jilat lebih maksimal. Ya, misalnya adalah, bisa saja nanti pemerintah daerah, ya, punya pake-pake. Ini diskusi dengan teman-teman kalau di luar negeri itu. Jadi, setiap ada tour, itu mereka membajikan bahwa paling tidak ada tiga tempat yang harus dikunjungi. Musiub A123. Jadi, dipaksa. Jadi, kalau ada izin, ya, perusahaan tour itu, maka dipaksa oleh pemerintahnya, ya, seperti di Turki itu, untuk dalam paketnya itu mengikut sertakan tempat-tempat yang dimikir oleh pemerintah daerah. Bagaimana kemudian pemerintah daerah di situ ada uang KM yang berjualan, kemudian ada transportasi, ada para wisata, dan seterusnya. Ini, saya kira yang bisa di, apa, bisa dimikirkan bersama, kira-kira strategi ke depannya. Terkait dengan strategi KSD, kenapa saya tekankan KSD, karena KSD itu sendiri, menurut Perbu 68, itu sudah secara eksplisit, bahwa penanggung jawab KSD di situ adalah, selain keperangkat daerah, juga ada direksi BUMD. Jadi, sebenarnya sudah ada, kita tidak perlu mencari. Tapi, sekarang, kita petakan, dari yang sudah ada ini, di mana masing-masing BUMD itu bisa berperang. Nah, ini juga dalam perang, jadi, di sini sudah diamanatkan, kemudian juga dalam perangnya, termasuk dalam penganggarannya. Anggaran BUMD diharapkan juga, sudah terkait dengan penyiapan KSD. Nah, ini terkait dengan beberapa KSD, saya kira kita bisa skip aja, ini mengenai ekonomi. Ya tadi, peningkatan ketahanan pangan, di situlah. Kemudian, bagaimana, PDI Pasar Jaya, kemudian yang logistik, dan seterusnya, bisa berperang. Jadi, lebih baik kita fokus ke sini, daripada kita mencari sesuatu yang di luar. Nah, sekarang tinggal bagaimana, perang itu, kemudian bisa secara eksplisit, ya, ditunjukkan bahwa ini nanti berdampak pada tiga hal tadi. Apakah kontribusi terhadap BAD, apakah kontribusi di dalam memberikan multiplier, perekonomian, kemudian atau memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik. Nah, ini untuk KSD di bidang ekonomi, saya kira sudah cukup lengkap, kemudian ada KSD di bidang ekonomi, kemudian ada pembangunan terkait dari pengelolaan air belimbang, infrastruktur, pembangunan, treatment facility, dan seterusnya. Oleh karena itu, nah, ini juga yang terakhir terkait dengan proposal gubernur, di dalam Moslembang, coba saya tampak, hampir semuanya memang sudah, apa ya, terkait dengan infrastruktur, dan juga memungkinkan keterlibatan teman-teman BAMD untuk ambil perang. Jadi, jangan sampai kita proposal, kita sudah minta, gitu, orang luar yang menikmati. Ya, maka multiplier ekonominya tidak akan dinikmati oleh DKI Jakarta itu sendiri. Kemudian terkait dengan antar BAMD, ya, tadi, ide holding saya sangat setuju sekali, karena itu akan memberikan berbagai macam perbaikan, insya Allah. Pertama, mungkin saya ingin coba memetakkan, memberi ide mengenai sinergi antar klaster. Jadi, tidak hanya holding meeting klaster, namun juga antar klaster juga perlu ada kerjasama. Karena kita melihatnya, ini milik pemerintah DKI Jakarta. Kalau kita bisa memetakkan within klaster dan juga antar klaster, maka optimalisasi dari BAMD secara keseluruhan ini akan maksimal. Dan saya percaya itu. Kenapa? Karena masing-masing punya peran sampai di sini, nanti dia ini melambilkan. Karena kalau tidak, ini akan diambil oleh orang lain. Nah, ini memang tantangan. Kita bicara koordinasi gampang, tapi begitu, prakteknya pasti susah. Tapi saya percaya, kalau kita punya semangat dan spirit yang sama, ini akan bisa terjadi dengan baik. Sebagai penutup, pertama adalah, mungkin perlu re-evaluasi misi dan visi BAMD, selaras dengan kontribusi peran dalam kesenangan program KSD. Saya tadi melihat bahwa BD Pasadian sudah men-stank perannya. Saya kira itu mungkin sudah cukup pas, terutama tadi datang keadaan ketahanan parah dan seterusnya. Kemudian mengenai imunikasi posisi seni, peran, BUMD. Ini penting. Kenapa? Karena saya tidak ingin, misalnya BUMD yang memang tidak bisa berkutah banyak untuk mendapatkan keadaan yang besar, namun dipaksa untuk kontribusi keadaan yang besar. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk pelayanan publik. Dibasakan sebaliknya, yang sebenarnya bisa berkontribusi besar, namun dia kemudian terlalu memberikan kepada aspek pelayanan publik. Saya kira ini perlu untuk bisa dipetakan bersama-sama. Tentu itu akan membantu terjadinya hormonisasi dan sinergi antara BUMD, karena tadi emisensi biaya, betul. Emisensi biaya, pasti emisensi biaya. Karena masing-masing tidak akan menghindari terjadinya duplikasi. Tadi sudah disampaikan, mengerjakan sesuatu yang sama, ini kan membahas. Tapi kalau kita punya peran masing-masing, kemudian ada hormonisasi, maka tujuan bersama kontribusi BUMD ini akan, kontribusi BUMD bagi pembangunan dikandekatan ini akan tercapai dengan baik. Kemudian, melihat peluang kerjasama dengan BUMD daerah lain, atau di dalamnya sebenarnya kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah seperti dulu, waktu jamannya paham, dengan NTT, saya kira itu sesuatu yang bagus. Hanya ini pertanyaannya kesenambungannya. Karena ganti pemimpin mungkin berubah, atau kemudian disaranya tidak sustain. Ini penting. Kemudian juga kerjasama dengan BUMD, ini memang jangan dianggap sebagai kompetitor, harus kita bersinergi. Ketika misalnya, saya tidak tahu, apakah DKI Jakarta punya area yang termasuk dalam teritorial offshore, MIGAS. Karena kami pemerintah punya hak untuk participasi internet 10%. Nah itu, ketika itu, kami studi SKK MIGAS, kami dorong BUMD-nya, tidak hanya kerjasama within BUMD, namun juga dengan BUMD. Sehingga karena BUMD kadang-kadang punya permodalan yang lebih bagus, dibandingkan kerjasama dengan swasta, yang kadang-kadang menekan. Jadi itu terjadi di Bojonegoro. Bojonegoro itu habis itu. Karena swasta yang menikmati manfaatnya. Oke, kemudian terakhir, tentu sesuai dengan kemajuan zaman, teknologi, bonus demografi, dan pengembangan global, saya kira adalah sesuatu yang mau tidak mau harus kita sadari dan kita men-sinergikan. Karena itu tidak bisa kita hindari. Tapi kita harus yang men-sinergikan dengan mereka. Demikian Bapak, Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan sebagai bayangan diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan 3-10. Berik dulu untuk soal kasar dan menikmati. Lalu kita lanjut lagi setengah 4. Baru kita diskusi. Saya kira seperti itu, biar Anda segera begini. Oke, kita beriksa sampai setengah 4. Selamat malam. Terima kasih. 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 ke teman-teman, para kalian yang mahasiskan-mahasiskan. Silahkan. Ya, sedikit mungkin Pak. Kami juga sudah terbatas, dan akan lebih informal diskusi. Kami berpikir sebenarnya BPD ini tidak terkunci dengan sesuatu yang memang menantinya akan bersifat sebagai fungsi pelayanan atau fungsi orientasi profit itu. Sebenarnya kedua hal itu bisa dilakukan bersama-sama. Dan proses tadi di darah perdanaan sebenarnya juga tidak harus mengandalkan BPD. Saya sempat memang menyampaikan ini juga terlalu segera begitu, Pak. Saat itu mungkin karena pikirnya belum sama, Pak, frekuensinya. Sehingga menimbulkan seperti ya, statement yang terlalu arogan. tapi sebenarnya kalau fungsi dari korporasi itu sendiri, fungsi perusahaan itu sendiri ketika memang mereka mendapatkan clear and clean terhadap proses pemberdayaan perusahaan itu sendiri, baik dari sisi aset atau sisi apapun bisnis prosesnya, sebenarnya sangat mendatang perusahaan itu untuk membangun diri. Nah ini yang mungkin bisa dicatatang saya ingat, ini mas Ropo Tentu Gilad bisa disampaikan. Salah satu sederhana aset, kalau aset perusahaan BPD itu jelas, jelas itu kontesnya tidak apa, tapi besi, gitu ya, berstatus yang bisa diberdayakan dari aspek bisnisnya, sebenarnya tanpa APMD sebenarnya proses itu akan bisa bergerak. Aset aja Pak, bicara aset, dia bisa back-table. Bicara bisnis Pak, sesuatu yang bisa back-table itu bisa jadi kapital. Dan buat saya, ini saya suka sampaikan ini ke teman-teman hewan, tanpa harus mengandalkan. Bukan berarti kita sombong tidak ingin menerangkan semangat. Bersama, di primadunya makin banyak ke makin sedikit. Tapi sebenarnya kalau fungsi kemandirian bisnis, sebenarnya itu sangat bisa. Apalagi kita punya juga institusi pertahanan, Pak, yang secara internal pemerintah itu bisa dikaitkan, gitu, untuk sahabat CRG. Biarkan bisnis itu juga mempunyai sebut burden, karena kalau tanpa burden, kayak perusahaan Bunda Pasace itu terlalu set up. Kalau ini mau dilepas, diobligasikan. Saya hati, Pak, banyak banget yang mau. Kita, in term of revenue, tahun 2018 audits itu, kita sudah hampir mencapai satu tema. Profitability kita, PBIT kita di bawah itu, double digit, Pak. Sementara persaingan kita tahu di swastra, saat ini lagi, lagi struggle-strugglenya, gitu. Kalau perusahaan daerah bisa seperti itu, Pak, itu juga dari banyak orang. Sementara kita nggak pun terhaca, karena baransin kita luar biasa senangnya, gitu. sekali lagi kalau saya bilang, Pak, potensi usaha apapun tentang bisnis-bisnisnya perusahaan akan bisa berkembang, sepanjang memang willing to develop-nya itu memang sudah ada di level yang memang, karena mereka itu merasa, ini harus dilakukan. Mereka bilangnya kemarin, Pak, kita income sama aset aja, kita memang baru kemarin, Pak, di desember 2018 itu, Pak Gubernur, mencanakan untuk menyelesaikan seluruh asetnya perusahaan daerah, Pak. Nggak cuma hanya tersertifikasi, tetapi perubahan statusnya pun berubah, sehingga bisa menjadi bank capital. Dipada kita sudah lupa, Pak. Sesuatunya bisa menjadi bank capital, walaupun itu diterbitkan oleh pusat. Dan Dewan sudah setuju, memang secara fidusianya di Bank Indonesia, ketentuannya memang tidak ada, tetapi secara internal, kita punya institusi perbankan sendiri yang memang sudah bisa menjadi sebuah jalan terbuat pemerintah sebenarnya. It's fine, Pak. Itu masih dalam governance yang baik, gitu, Pak. Jadi, sekali lagi, memang saya harapkan dari Mas Ropek kita juga sampai ini, karena betul-betulnya juga di tim Beda Dewan, gitu, Pak. Untuk kemudian ini bisa jadi pencanganan melembangkan SMD untuk bisa penuh berperang, melombang program peringkat, jadi apalagi program peringkat. Itu silakan, Pak. Oke, terima kasih. Mbak Mas Ravik, langsung aja, Mas. Kita langsung. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ali. Saya kira tadi, sebuah informasi yang diberada bagi kami, ya, tentunya, mengenai perlunya fungsi pemberian mandat, dan fungsi termasuk di dalamnya bentuk yang mengikutinya, ya, termasuk aset, yang bersifat clear and clear, sehingga itu akan mendorong fungsi kemandirian internal. Dan saya sangat senang sekali ketika Pak Birod menyampaikan bahwa sebenarnya dua fungsi itu bisa dilakukan. Baik memberikan konstitusi bagi pemerintah daerah dalam bentuk ganti, maupun dalam layanan penting. Nah, ini sesuatu yang sangat, saya apresiasi sekali, karena yang dibutuhkan bukan, apa tadi, bahkan juga ya, walaupun dalam bahasa ini, bukan modal, tapi adalah webinar, fungsi yang clear and clear, sehingga kita bisa melakukan ekstern bisnis yang, apa, kredibel gitu ya. Dan, dan tadi tentu sangat, senang sekali juga disampaikan bahwa, dengan, apa, jumlah BNB yang begitu berani terhadap di DKI, itu saya kira, tadi, kita mungkin gak perlu melihat sebarang di luar, itu bank DKI. Ya, karena ini AC DKI, artinya, secara inherent, itu adalah semua milik DKI, gitu. Hanya ini, sekarang bagaimana proses dan sistem itu saling dijalankan bersama-samanya. Itulah yang, saya gambarkan di dalam bentuk peluang, dalam kluster itu, bahwa perbangkannya itu di ujung. Yang nanti, memfasilitasi semua, ya, BNB yang ada di masing-masing kluster. Mungkin itu pak, komentar dari saya, dan insya Allah pak, ini dalam diskusi dengan teman-teman, dan mudah-mudahan nanti, bisa disampaikan di dalam policy paper, yang harus di tasamnya, sudah bersama-sama. Terima kasih pak. Oke, silahkan, ada yang, yang boleh, pak? Aduh pak, terima kasih, baik, terima kasih. 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 berdasarkan mudah dibentuk induk BND bidang kakotak jadi sudah lintas betulnya dan sileka ini sudah banyaknya kuat kalau kita pengen bikin kalau kita berdasarkan namun waktu itu juga hanya belum tersebut karena ada kendala-kendalanya yang paling utama adalah karena di Transakarta kumil asetnya belum cintas bahkan sampai hari ini tapi mungkin kedepan penting dibentuk kumil pangkotasi apalagi ada informasi pemerintah pusat akan menyerahkan perusahaan pangkotasi di Jabodetabek kepada kendala-kendalanya jadi mungkin ini akan lebih baik kalau kumil pangkotasi dibentuk mungkin dikajarin lagi ini menjadi salah satu isu yang mungkin bisa disampaikan kepada kendala-kendal karena maka kita tidak bisa berdasarkan tahun 2020 kemudian tadi yang berkait dengan saya sementara bahwa sebetulnya kita tidak bisa menikotomikan antara BND COVID dan BND karena perduanya pasti harus berdasarkan besar-besar itu kalau dikaitannya kan begini suatu lembaga kalau kita deklarasikan sebagai badan usaha pasti harus ada keuntungan kalau mengenai keuntungan ya supaya kita jadi SAP di dalam itu jadi apapun, siapapun mungkin dikaitan suatu lembaga kalau dia deklarasikan sebagai badan usaha ya dia harus ada keuntungan bahwa klikmen mencari untungnya mungkin bisa diselesaikan karena lagi ada banyak penugasan mungkin-mungkin saja dan itu mungkin juga salah satu masukan yang menyakit nanti tolong dari teman-teman UHAMKAL bisa mempopulasikan bagaimana sih men... sebetulnya ya ya menerahkan apa-apa menerahkan antara BND menerahkan fungsi bisnisnya, profitnya dan menerahkan fungsi pelayanannya baiknya pas karena memang keseluruhan saja kami dalam pelaksanaan saya hari-hari padam-padam gampang antara ini gimana ini mau pelayanan tapi pelayanan kan setelah itu tidak kita diseduti dengan teman-teman yang lain juga ditanyain juga kan bahkan ini harus ada formula yang pas ini mudah-mudahan kita harus ada yang pas untuk masalah ini mungkin dari saya masukkan ke sini dan saya mau maaf mungkin akan panggung ke luar oke ya musti lagi coba sama teman-teman ya makanya ya makanya 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 saya menanggapi tapi tidak nah jadi pertama yang mengenai yang mengenai itu oleh pangan ini apa membuat institusi baru serusan baru jadi atau dari tiga pulsa lagi misalnya satu menjadi ide jadi misalnya Pasar Daya mengapusisi 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 PT dan gitu ya kemudian yang satu lagi PT PT misalnya apa dan padanya dan menurut usahanya PT misalnya kenapa ini nanti akan termudah bagi Pasar Daya di dalam melempakan perusahaan jadi yang akhirnya kita kita dan UND jadi untuk pabrik dan untuk profit ini ada satu kesatuan strategi yang akan memudahkan keputusan dan contohnya begini kalau misalnya untuk untuk yang ke profit itu misalnya ke profit misalnya bisa ke pasar jaya atau stasiun yang untuk payung pabriknya mungkin langsung ditangani oleh pasar jaya misalnya seperti itu kenapa penelitian karena ketika misalnya terjadi kondisi itu itu maka anak usaha ini tidak lagi terperangkap di dalam perundang-perundangan yang harus begini-begini tidak ada undang-undang mengandai kebimbangan kalau sudah anak usaha itu lebih gampang untuk mencari profit karena tidak terlalu untuk untuk misalnya kemudian sekalian anak usaha itu di gopabilikan itu akan lebih mudah karena usaha itu gopabilikan ini memang 3 tahun itu 1 tahun tidak 2 tahun diundung nah kemudian disini kalau sudah anak usaha resisten dari pihak lain misalnya di di wisi multi efek pelajarnya itu paling terlihat di kemungkinan ada lagi Pak enggak mungkin ini ke Pak Ropi jadi sekaligus untuk penganggulan aku tadi penumpul di Pak jadi kalau tadi si Marco juga banyak Saya sudah pengen nanya, BUMD ini kan akan selalu mengalami guncangan, akan ada turbuensi di setiap pemimpinan itu, akan begitu terus. Kita sebetulnya kan mau juga kita mau kreatif, sebetulnya seberapa kuat di kita, resiliensi pengelolaan BUMD di kita ini seberapa kuat. Itu dari sisi ekonomi bisa punya tuh faktor yang utamanya bisa pemberi kita kepada BUMD dan juga kita di BUMD ini loh kalau ini gak ada, contoh misalnya kalau bisnisnya gak ada gak bakal jalan, itu kan faktor satu, faktor resiliensi, ini yang sangat penting, ini yang harus ada. Sampai kapanpun, BUMD ini yang harus ada, itu bisa gak kita diberi gambaran kasih masukan untuk informasi FGD ini. Bantalan ya mas ya, sama sebetulnya mas Rofik ke mas Rofik, formulasi yang pas antara tadi, servisus sama Rofik, ya tadi mau gak malu, kayaknya kita emang kelewat hobi untuk menjadi ACDC gitu mas. Jadi, clear betul lebih semang yang akan memenuhi, tapi kira-kira formulasi yang pas itu seperti apa sebenarnya? Terima kasih Bapak Mungkin yang pertama berkait dengan resensi dari BUMD, sebenarnya secara umum sama dengan perusahaan BUMD atau yang lain ya, itu kan ada metodenya yang disebut dengan makro stress test, kemudian juga vulnerability ya. Kebetulan kami juga, tapi ini memang khusus untuk BUMD, kami pernah membuat semacam dashboard untuk melihat bagaimana perilaku dari masing-masing BUMD, ya tentu berapa dari input faktornya, sampai kemudian kita cek output dan semua ukuran-ukuran rasio keuangannya. Itu sebenarnya secara metodologi sangat dimungkinkan untuk dihitung di pilaf satu-satu. Tapi secara umum ya, kami melihat bahwa memang basis perilaku dari penduduk itu yang paling menentukan, perilaku dari penduduk. Apakah itu nanti berbasis digital, apakah kemudian struktur piramida penduduknya berubah, itu akan menentukan semua aktivitas ekonomi. Jadi makanya tadi termasuk pangan, jadi pola-pola konsumsi akan berbeda. Nah, undang-undang sekarang pengennya password. Tentu berarti apa yang berbeda. Demikian juga di dalam kontrak transportasi. Ya, transportasi ini kan tentunya sekarang orang lebih suka pakai project online, karena langsung dijemput ke rumah. Ini artinya apa? Memetakkan dari struktur perubahan perilaku dari demografi itu penting. Karena itu menjadi basis. Kemudian yang kedua bentuk struktur perekonomian. Di setiap daerah ini kita harus punya roadmap-nya, pattern-nya. Pattern-nya itu maksudnya apa? Misalnya kalau yang mendasar itu kan dari pertanian, masuk ke manufaktur, masuk kemudian services. Nah, saya kira di DKI ini sudah masuk ke services. Hanya services ini harus dipetakkan, services yang kemangan. Ya, tourism atau financial dan seterusnya. Jadi, dengan melihat ukuran-ukuran makro itu saya kira kita bisa mengidentifikasi bagaimana ketahanan dan perilaku dari masing-masing 2N. Tentu juga yang paling cukup mendasar adalah kalau saya melihat daerah karena ini ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Tetap kinerja fiskal daerah itu juga akan menentukan. Kinerja fiskal daerah tentunya kalau DKI Jakarta relatif kemandirian daerahnya tinggi, karena PAB-nya komposinya lebih besar. Tapi bagi daerah-daerah lain yang sangat tergantung dari transfer, bagi itu transfernya kemudian banyak di komposisi, komposisi yang banyak dari bagian seluruh sumber daya lah, mereka bingung. Ya, jadi seperti adanya-adanya Kalimantan di Nguriau, itu mereka ketika harus berkontribusi terhadap BNB-nya, ketika harga BNB-nya turun itu mereka juga akhirnya banyak yang seret juga, tergantung. Nah ini beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan, namun secara akademik ini pasti bisa. Jadi adanya dihitung makhluk stress-stress untuk masing-masing BNB. Kemudian terkait dengan formulasi berapa persen antara arah pelayanan publik dan kontribusi terhadap fiskal daerah. Sebenarnya tadi saya sangat senang dengan yang Pak Ari sampaikan bahwa sebenarnya bisa dilakukan dua-duanya. cuma itu the best. The best-nya itu adalah kalau kita bisa pelayanan publik jalan, namun di sisi lain kontribusi juga selalu ada, artinya sesuai dengan yang diharapkan. Nah namun kalau tidak, ini pasti ada second best-nya. Nah kalau second best-nya ini tergantung dari nature dari BNB-nya. Makanya tadi perlu dipetakan, masing-masing BNB itu nature-nya adalah pelayanan publik atau profit. walaupun tadi disampaikan bahwa ketika dia declare, declare sebagai badan usaha berarti harus ada profit. Nah namun tidak berarti, tidak berarti 100% profit, pelayanan publiknya kan tetap harus ada. Maka tadi saya bilang mungkin 75-25 atau 25-70, eh 75 dan yang best adalah 50-50. Saya kira, kira seperti itu kalau kita mau main dikontifikasi kok. Tapi tentunya nature dari masing-masing BNB akan berbeda-beda. Terima kasih. Pak, Pak. Kalau kita angkot ini sinerginya tidak cuma BWB itu, Pak. Sinerginya dengan BWB itu, Pak. Sinerginya dengan BWB, kan. Yang paling besar dengan renang-renang. Yang memasuki wilayah Jakarta dengan bahan yang cukup luas. Nah ini ketiga berhasil yang integrasi selama ini, karena memang tidak ada sinerginya. Dua belah belah belah. Nah ini perlu ada pemikiran platform apa yang kira-kira bisa men-sinergikan antara BWB dan BWB. Apakah ada itu share saham atau apa, yang mungkin nantinya bertemu sinergi. Sekarang software berlatakan. Memang tidak ada susah komunikasi, integrasi satu sama lain. Jadi negara berlatakan. Manggaret berlatakan. Nah ini perlu ada solusi yang berpreta. Dalam arti mengkentukan coding dan transport. Disambil men-sinergikan antara M.A.T, Transkata, L.A.T, termasuk feeder-feeder yang secara bersebut. Karena ini juga melibatkan pemain-pemain transport artikel, perorangan. Nah ini, yang Pak Gunung juga minta mengamanakan, diberdayakan mereka tetap. Tapi mereka, ikut laturan. Nah, ini perlu ada PRMV Pak. Satu dengan PRMV besar sendiri. Satu lagi dengan perorangan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, telah ada kata saat ini. Sudah dilakukan mengakhiri sisi 800 kunding kendaraan. Dari target tidak baik. Sudah benar, tahun ini bisa berhasil. Nah ini, pelatong untuk bisa menentuk boarding transportasi. Dengan adanya boarding transportasi, banyak perurusan-perurusan yang sejenis betulnya. Itu bisa di-expuskan. Bisa-bisa dikomunikasikan. Bahwa tiket timbang. Tiket ini bisa disenergikan. Karena butuh integrasi kalau semuanya. Pedestarian, skywalk, butuh integrasi. Nah ini, perang. Pentingnya, apakah masih menggendong ke Binamaga, atau masukkan ke dalam boarding ini. Jadi, urusannya tuntas. Dari tentukan. Sehingga penduduk DKI, asal satu-sat dari asetnya ya. Clear. Kekhawatiran DKI adalah, kalau aset itu dijaminkan, dijual, dan uji, dan lain-lain. Nah ini mesti ada titik semuanya. Jaminan bahwa aset itu tetap menjadi DKI. Apakah disewakan, atau apa segala macam itu. Tetap ya, tapi pemberdayaannya ini, yang perlu aspek safety, Pak. Safety secara aset. Sampai nanti suatu saat, lain lagi. Asetnya. Itu ya. Mungkin kekhawatirannya. Perlu kita juga, akomodit. Masih, Pak. Mungkin sedikit, Pak. Mau dijik. Terkait dengan tadi, silenci antara BMD dengan BMN ya, Pak. Ini hanya seringnya. Ini kasusnya di Bigas. Karena sebenarnya, sebenarnya studi terkait dengan partisi Bimikrat di SKK Media. Di Rio, di Kalti, itu BMD antara beberapa daerah, bikin holding. Kemudian mereka juga, kerjasama dengan Pertamina. Akhirnya mereka, ya tadi memang betul, Pak. Kuncinya memang harus ada sharing. Saham. Jadi akhirnya, orang bimbi daerah itu, punya saham di daerah, pas punya Pertamina. Nah mungkin sebaliknya tuh. Jadi kalau kemudian ingin menarik, ada sinergi, dari KCI, atau apapun gitu. Itu memang harus ada sharing, semacam, apa, kolaborasi dalam pemilik. Karena disitu, attachmentnya disitu. bingkirnya. Hanya, secara regulasi saya belum tahu. Tapi itu udah berjalan, Pak. Di Migas. Ya, yang saya tahu, ketika belum mahakan diambil oleh Kaltim, ya, Kaltim itu membentuk BMD yang terdiri dari Kaltim dan daerah-daerahnya, kekuatan kota yang terkait. Ya, kemudian baru dia ke Pertamina. Nah, jadi saya kira mungkin, strategi holding itu kan dia besar, sehingga dia punya daya tawar yang besar, dibandingkan BMD yang tuan-tuan gitu ya. Nah, ini juga, membantu tadi adanya holding itu agar ee, decision burgundy-nya lebih, lebih kuat. Tapi itu, terjadi, Pak, di Migas. BWM masuk ke holding gitu? Ya, bisa begitu. Kalau di konten Migas, daerah yang masuk ke Pertamina. Karena, karena daerah berharap 10% untuk menguasai saham dari wilayah kerjanya, dari regulasi. kalau ini posisinya, kalau ini posisinya, asetnya itu, milik KAI. Ya, yang di dalam wilayah DKI. Sehingga, sebagian lainnya, perlu ada konsolidasi untuk bisa diintegrasikan. Nah, kalau tinggi KAI harus punya, nah, sesuatu, iya, sesuatu gitu. Karena sebenarnya, kalau bicara simbiosis, harusnya terjadi. Sementara sekarang, kereta api sama kita, lagi kita tolong. Supaya di mana, mereka juga, people movement-nya keluar, bisa rapi. Kita lagi lengkap, untuk masuk ke pasar. Coba jadi negara juga. Nah, cuma kan ini, makanya, kenapa klasterin kita itu, memang perlu dilakukan. Karena supaya, kekuatan kita, untuk bargaining position sama. Teman-teman yang memang, punya sifat, sifat bisnisnya juga, sama gitu ya, mempunyai kekuatan yang sama. Gitu. Saya seperti itu. sinergi, atau JP, apapun itu sudah dilakukan, PTJ, Pak, 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 PTJ, itu kepemilikannya antara PEMO, antara PEMO, antara Pemusatnya. It's happen gitu, mau itu nanti bentuknya JP kah, kemudian tentang apa pun gitu, member satu pemilihan sana, saya pikir sebenarnya, harusnya bisa dibuka, ke posisi itu. Karena people movement-nya mereka, nggak bisa lewat ke kita loh, di bicara amdal. Iya, luarin orang loh, di situ. Luarin orang tuh, gua harusnya, berizin loh, selama nyatakan. Bahasa-bahasa politisnya, apa yang mau punya bargaining position-nya. Karena baiknya, misalkan, mereka juga butuh pasar. Kita mau bikin akses, supaya mereka ke pasar. Walau nggak, mereka juga pusing kan. mereka komersial di tempat stasiunnya, nggak berjalan. Jadi, sebenarnya kita punya posisi bargaining, luar biasa, sebenarnya, BWD Jakarta. Bisa dimanfaatkan maksimum. Dari sisi, saya mengingat eksennya, yang ini. Pak Yir. Ya, saya akan berjalan. Ya, saya akan berjalan. Saya akan berjalan. Akan, าก bangunat. Ezalnya, saya kira yang paling penting adalah, mengkolaborasi kami. Ini silanya, Pak do Unt Gunur, lalu menyampaikan, di laparan apa? Ini menyampaikan kolaborasi, bukanlah between système. Jadi, ada, more, one step right, dariceksiny enfim. Jadi, masih mau kasih, kolaborasi saya, bukan hanya olehические, lalu kom ますah baru! BWMD dengan BWMD itu gak is no issue lah Cuma sekarang bagaimana misalnya antara BWMD dengan SKPD Ini memang bukan bergunaan yang patriliasi lagi Karena udah menyatut SKPD lain Maka mungkin di level asisten atau di level SEGA Tapi yang kembali kita yang penting adalah itu bukan itu Misalnya bangun kelogron Misalkan bangun apa namanya Edikian pengelolaannya LHB dan lain-lain Itu saya kira lebih bagus Bagaimana sih menkolaborasikan BWMD Bisa di pihak SKPD di pihak lain Dan pihak lain adalah private Mungkin dalam profesinya adalah BWMD Udah gak ada waktu lagi dan ini tinggal berapa hari lagi SKPD mau ditersapun Dan itu memang black ringnya adalah SK Bupala Denggara S-Group ya Itu kita berguna dari RKPD Jadi saya kira Dasaran sih supaya jangan berubah siri gitu Udah keluar air mata darah Tapi disana, oh ini ya jok moenya lempar Bukan lempar dari ini tapi gak dipakai Karena gak masuk dalam RKPD Padahal teman-teman kayak Pak Arief Di LHB, gak bakat saja Begitu nanti menulis PND gak masuk disitu Pertanyaannya pada waktu di pemeriksaan di mana-mana Bukan hanya ini dari mana sih tadi Dulu prosesnya seperti apa Dan kami juga ngomong di APB Karena APBD adalah sama dengan RAPB Gitu, jadi mana antara Mbak Berda dengan BWMD Maksudnya untuk program dan sebagainya Dan yang sering terjadi di BWMD dianggarkan Di SKPD-nya gak dianggarkan Itu Pak Jadi kalau SKPD dianggarkan, BWMD dianggarkan Pak Arief bisa main akrobat Tapi kalau SKPD gak dianggarkan Udah dilahir Sopi Kualidaya Dulu udah tahun 2021 lagi Jadi mongong mungkin di Squish saja Apa kegiatan yang 2020 Dan untuk Dan untuk pembahasannya Tadi Pak Diyadi kita udah Yang lama Holding katanya Udah sampe kemana-mana gitu Tapi agak Cukup waktu nya lama Jadi ya Gitu aja terasa ya Jadi mungkin Tidak dianggarkan Pemongong ini Kalau bisa minggu ini Pak Diyadi ya Kalau minggu ini udah biasa Jadi minggu depan lah Minggu depan ya Minggu depan harus selesai Kemang ke kiri Gitu Mana sih Terima kasih Yuk ada masalah Pak Ya Jadi Udah Sisi Bu Air Maksudnya Lebih ke Kalau tuh nanti Oke Ada biayaan Ada biayaan Ada biayaan Ada biayaan Tidak ada biayaan Jadi Ketika skema Pembiayaan Hukumannya Fokus pada Pembangun daerah Maksudnya Terutama Luka struktur Itu jadi Ada beban Mungkin ada Skema Kalau saya bayangkan Skema Pembangun daerah Yang Bapak Nanti sampaikan Itu menarik sebenernya Tapi Belum ada Belum ada Regulasi Teknis Yang kita diimplementasikan Denkong Karena Kalau masalah Tadi Kelakuan Nampaknya Tidak ada Belum Kalau Jika ini Kemungkinan Tahun depan Ada Kembangan Infastruktur Tentu Yang Mungkin Digerayai Dari Sekanisme Yang bisa Kita usukan Seperti apa Karena Ada Wacana Soal Apakah Itu Jadi Jadi Kita Memberikan Pinjaman Pembangun Yang Bangun Bisa Bisa Kemudian Kemarin Apakah Sejuga Mungkin Dilakukan 2020 Karena Begitu Besar Begitu Bentuknya Hanya Luruh Itu Sejuga Jadi Badan Bawa Mungkin Mereka Terutama Peubatan Penyusutan Itu Secara Bisis Semuanya Jadi Bukannya Mungkin Gini Pak Yang Supaya Kita Gak Terjebak Terjebak Dalam Artian Di RKPD nya kosong, sementara misalnya yang perlu dapatan biaya ini, itu misalnya contohlah pasangan kata-kata butuh Di RKPD nya usulan dari uang kan disebutin aja, misalnya yang skema ya tadi Walaupun nanti, kan gini, kalau di RKPD nya ada, di APPD nya gak ada selamat di WPD nya Tapi begitu di RKPD nya tidak ada, di APPD nya ada, pertanyaannya bermacam-macam nih Jadi mungkin saran dari Tuhan, kan dikongkorek, tentunya nanti dikongkorek, jadi Berarti yang kira-kira mau butuh PND sama sebutin aja, gak usah jumlahnya Gak usah di jumlahnya bahwa usulan RKPD dari BPD nih, yang kemungkinan butuh PND, A, B, E, D Gak usah sebutin jumlahnya, jadi oh ini waktu itu memang sudah berada Termasuk pinjaman daerah, nunggu, 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 nunggu Selamat lah kita negara aman, nunggu, nunggu, nunggu Kan dia kita mau ngomong-ngomong, kita mau ngomong tekniknya Memang itu kalau mau nanya ya, kalau sekarang diputuskan, besok gak ada bisa jadi Yang sekarang, apa, gak minjem, cuma PND ya Ini sih pak ya, jadi, saya kira Gua Hamka harus kerja lebih keras lagi pak, jadi ya Iya waktunya meter sekali pak, jadi percumaan, bayangan saya kemarin itu, hasil ini udah dipasih Jadi kita tinggal semua perusahaan, kan mesinnya PND udah mulai dipahar, pak Hargul mustaimbang, si pak ya selamat aja maksudnya, karena ada BPD tiba-tiba dateng sekian Satu koma enam triliun, kan tapi gara-gara punya satu koma tiga juta gak pak Tapi kalau diusulan Pak Guri, saya bikin Yang kata itu, indusiturnya memang biasa, tapi kita gak punya studio alam, kita punya peluang sama Nah itu bagus, cuma memang ini untuk NKPD 2022, itu yang ini kan Karena itu effort untuk film reklamas, ini nyentuh-nyentuh nih pak Sekarang Greg, jangan dulu Jangan dulu Iya pak Nanti saat duduk itu ngomong sarannya reklamasi, waduh Ya sampai lah, kalau kita butuh studio alam yang bisa dikelola BUMB, karena Produksi film lumayan bagus Tapi kita belum punya fasilitas ya, satu tempat kayak Di studio, kayak gitu-gitu-gitu kita belum punya Temen-temen yang gara-gara film harus lari ke BUMB, sana kemarin, sana kemarin Ya gitu sih, di jalan-jalan kata-jalan lagi Tapi kalau di swasta itu diajak gak Ih, kata-jalan lagi Kalau tersedia sebetulnya ya Kemungkinan besar sih ya Tertarik, tertarik Kalau swasta tertarik Ya kan kita tahu aja Suasa tertarik, ngapain pemerintah itu Kecuali misalnya Kecuali misalnya telan Jakarta nih Pak Koko Pempro kira-kira Suasa kira-kira tertarik gak Bikin koridor begini Tertarik gak? Gak tertarik Bahkan ada pemerintah Kita hidup sama Pak Riyad Apa namanya itu sekarang itu Terlalu, suasa tertarik Kenapa kita butuh puting-puting gitu Mau jadul aja mau Kalau gitu ya, karena Pokoknya suasa tertarik Oke Ada tambahan lagi, Pak Shabit? Ya, mungkin terakhir Nanti untuk respon Yang pertama tentang pinjaman daerah Memang secara impulasi agak susah Karena pinjaman daerah itu harus Menyebabkan pemerintahan keuangan Dari 8 October Jadi memang ide-ide itu sangat penting Namun pemerintah daerah Pemerintahan keuangan ini masih dilema Walaupun di undang-undangnya ada Karena kami, kebetulan saya terima Dari Visi Undang-undang 33 Tentang penimbangan keuangan usaha dan daerah Ini juga kita akan lebih Lebih mencoba untuk membuka Tapi kita kontrol tata kelolaannya Governannya terkait dengan pinjaman daerah Kemudian yang kedua Sebenarnya ada ide lagi Tapi ini memang diregulasi belum ada ya Di teori public finance Itu namanya value capture Jadi kita mengformat bahwa Sebuah projek itu penting gitu ya Kemudian projek itu kan memberikan nilai multiplier Kemudian memberikan potensi-potensi bisnis baru Sehingga kemudian mereka bisa Mau mendanai di awal Jadi kayak menghijau bendananya Jadi ini saya membangun disini Kalau ini jadi Ini akan banyak aktivitas masuk Ekonomi beruntah disitu Anda punya special privilege Untuk memuasai, bukan memuasai Memanfakan Hak guna pakai untuk membangun tertentu Nah ini Kami sudah melakukan studi dengan utama karya Terkait dengan jalan tol Sumatera Jalan tol Sumatera ini kan baru ya Dan loadnya ecil sekali Tapi kita mencoba Menawarkan kepada pemerintah daerah Bahwa ini ada banyak potensi-potensi yang akan timbul Kalau jalan tol ini ya Jalan tol ini meningkat Nah kemudian kita tawarkan titik-titik itu tol Yang kemudian pemerintah daerah tertarik Untuk ikut investasi disitu Kenapa? Karena mereka berharap Kalau titik tolnya dibangun disitu Properti naik Ren terhadap Bangunan terhadap parang naik PBB meningkat Jadi mereka punya ekspektasi hasil Nah saya kira Mechanism of the Culture ini Di New York, London Itu udah biasa Nah jadi kita nih belum Mungkin itu mulai bisa ditawarkan gitu ya Semacam Mechanism seperti itu Terima kasih Ada tambahan lagi? Cukup? Ya Tadi kan ada dua scheme ya Pak Yang pertama kan Penjaman daerah Penjaman daerah Penjaman daerah Penjaman daerah Penjaman daerah Nah Ini saya peningkatan Kenapa Jakarta Ini belum bisa Atau mau Saya gak tau Mau luat itu Kalau luat itu Nah padahal proyek dari Jakarta T Nah Itu cukup ya Kalau menurut Undang Conjalan itu Kan daerah bisa mengeluarkan Kompletesnya yang sama 2 Itu making Untuk pembiayaan Infrastruktur Yang menghasilkan Yang menghasilkan Dan Nah kalau menurut saya itu Tadi kan Ini lingkaran precedence dengan masalah krim dari aset daerah yang bisa baik-baik saja, kalau kebang itu sangat pisan, misalnya si aset itu didaminkan tapi kalau aset itu didaminkan untuk obligasi daerah itu lama, saya lama di pasar modal itu sebagai bidangnya para tarik ango banyak hal-hal seperti itu yang lebih salah dikit, kenapa kalau melalui pasar modal itu lebih oke yang pertama ya, kita tidak perlu memberikan bagikan atau katakan bunga yang tinggi jadi kalau objeksi daerah itu bunga di bawah, bunga pinjaman pasar itu tidak perlu, kenapa? karena dianggap kalau tidak selesai, kita bisa memberikan daerah, pemerintahan daerah juga bisa melalui BUMD-nya dan aset BUMD itu bisa digunakan untuk yang minat, ya seperti misalnya untuk membangun MAP tahap 2 dan itu kan MAP tahap 1 bisa didaminkan, aset-asetnya misalnya keberadaan keuntungannya adalah kalau melalui APBD itu kan step by step nah kalau melalui obligasi daerah, itu kalau betul-betulnya Jakarta itu bisa sampai keuntungannya gitu terima kasih terima kasih ada yang mau menambahin? oke, saya kira kita sudah, masih ada 10 menit lagi disini sudah ada lagi? Mbak, mau tambah? cukup? mau tambah atau mau? oke 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 saya kira kita akhiri FTP hari ini terima kasih buat teman-teman narasumber teman-teman dari BUMD dan teman-teman dari UHK kaya nomor salam silahitasi kuali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.